Saya 2 tahun yang lalu mas, itu sangat unik buat saya Itu ada AKPT, Mareyadi namanya Itu sekian tahun saya gak pernah ketemu dan itu saya juga, tiba-tiba saya ditelepon Dia punya 11 kandang, itu jangka 1 tahun itu belum ada yang pernah produksi Sama sekali gak produksi Saya ditelepon itu jam 7 malam, tiba-tiba itu nelfon saya, dia nanya, ini Pak Widodo bukan dia Dia pikir saudaranya dia, saya cerita panjang lebar, akhirnya dia mengerti satu daerah Dia minta tolong, minta tolong dalam arti kenapa murid saya ini sekian tahun gak produksi Saya bilang, saya siap membantu Dia menelantang, Pak Widodo minta dibayar berapa Saya cuma bayarnya, bayar saya mahal Dengan artinya mahal apa Saya mengeluarkan waktu dan menjadikan breathing ini menjadi produksi Saya bukan masalah uang, tapi tolong hargain Apa itu namanya, waktu saya Sama teknik saya Dan akhirnya disuahkan ke saya semua mas, hari itu juga Hari, hari Sabtu dia telepon saya, dengan saya datang Saya cuma bilang, ini burung saya, saya pindah-pindah boleh atau tidak Kalau boleh saya pindah-pindah tempat Saya kasih waktu, dua minggu gak ada yang ngelur, gak usah saya panggil Gak usah panggil saya lagi Tapi dengan cara, ini betina sama jatan nanti akan saya pilah-pilah Silahkan, itu terserah Pawin Dibebasin aja Dibebasin Saya pindahin mas, ada yang dari kandang A, saya pindah ke kandang B Dari kandang C, saya pindah ke kandang B Nah akhirnya, yang berapa indu, itu betinanya saya ganti Saya ganti, saya ganti dari jantan C A, saya ganti ke jantan C B Pokoknya jawabnya Pokoknya saya uploss ya Jangka satu bulan, dia dapat 50 ekor 50 ekor? 50 ekor Anakan Saya juga, saya juga, nah itulah hasilnya Dia sampai kewalahan, dia telepon saya, tolong jualin saya, gak bisa jual Itu karena bukan hal saya Nah, sampai minta saya, saya jadiin Yaudah, sampai sekarang dia mungkin kandang, udah hampir 20 kandang sekarang Dari 11 kandang Dan dia minta datang lagi untuk cara pembesarannya Kalau bapak repot, Ibu Bolman, bapak polisi, anak sekolah, pembantu perempuan Ini sangat sulit untuk perawatan Terus caranya bagaimana? Tolong saya bikinkan tempat untuk 4 kandang atau 5 kandang untuk pembesaran Akhirnya dia bikin kandang, seperti kandang tenak dia bikin mas Biarin dibesarin induknya, jangka 2 minggu selama 3 minggu, indukannya pasti udah telur lagi Kalau sampai 3 minggu, indukannya udah telur lagi Dia mulai makan sendiri, indukannya udah telur lagi Nah, yang udah makan sendiri itu saya suruh ambilin pasang ring, taruh di tempat umbaran itu tadi Jadi, setiap dia udah ngangkat, taruh di umbaran Ya, alhamdulillah sampai sekarang pembeli itu juga langsung ke dia, langsung ke tempat itu Cuma saya bilang, yang bagus ini, yang sedang ini, yang ini keluarin Kalau saya ranya, mau silakan walaupun gini lah Kamu beli, orang itu doletnya beli Saya beli ini jantung 100 juta, buat saya belum tentu ini bisa diternak Kamu beli 30 juta, tapi ini bisa diternak Yang 30 sama 100 itu bisa yang diternak Hasilnya akan mewah yang di 30 Kenapa? Saya tuh cuma melihat dari kaki Sama raut wajah burung itu bisa diternak atau tidak Itu ketahuan, nas? Katulangannya Katulangannya Dia sifat pembante atau sifat penyayang itu ketahuan Kalau burung itu sebenarnya mempelajarin dari karakter hariannya burung itu ketahuan Ini burung ini pembante atau penyayang Nah, nanti kalau udah, umpamanya dia udah bertelur, biar anak Sampai tetes anakannya dibuat, itu bukan si jantan Si betina Kenapa dia dibuat, ada faktor dua Satu, dia merasa gak nyaman Kedua, dia gak mau dilolok Anaknya Anaknya sama indukannya Kalau dia udah gak mau dilolok sama indukannya Itu pasti dibuat Dianggap itu Anggap lah ibaratnya Atau udah gak mau jadi anak saya Gak akan hidup Disitu Dan ada yang indukan akal Dia udah usia 3 hari Dia kasih makan aktif Empat hari dia udah kawin Dia udah dilepas mas Gak mau ngasih makan Itu ada Makanya tidak semua burung Itu bisa dikena Itu belum tentu Makanya Ya maaf ya Sekian tahun itu Saya mempelajari itu Tapi saya dapat ilmu itu Saya terapkan ke orang lain Cuma dicolong ilmunya Tinggal pergi ada Anehnya seperti itu Saya ajarin saya ini ada Tapi itu Udah masing-masing Saya bisa ngasih ilmu Biar dibambatkan Dan jika ada Ya akan budilah Semoga jadi Kalau mau sekolah disini Bukan sekolah ya Mau belajar Ayo Membudidayakan Yang penting Kamu siap Oke Juga aja yang saya bisa saya Utarakan mas Maaf Kalau memang saya Terlalu ambisi Oh enggak Terlalu semangat Saya itu Lagi semangat semangat Ini benar-benar Bagaimana caranya Saya mendapatkan Anakan efektor Betul-betul Jadi kan memang Pak Ade ya Di Indonesia ini kan Bagaimana sih kita Harus Bukan berlomba-lomba ya Saling mengisi lah Untuk Untuk melestarikan Burung-burung kekicau Yang di Indonesia Sebenarnya semangat Pak Ade ini lah Yang harus kita Jaga terus Harus kita Apresiasikan Apresiasikan Bagaimanapun Seperti Keteman-teman Pemain kekicau Yang lebih muda gitu kan Bagaimana sih semangat Pak Ade Untuk terus Membudidayakan Burung-burung kekicau Disini Satu ya mas Kuncinya Kalau dia Enggak punya perawat khusus Suami istri itu Harus klop Kenapa suami istri Seharus-harus klop Suami enggak ada Istri harus bisa ngasih makan Kalau itu enggak ada Ya mati semua Iya 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 Ini sudah sulit Waktunya Kita panen Benar Kita panen Karena hari ini kita panen ya Kita panen berdanak kajar Sama murid Mau panen yang kedua nih mas Sudah-sudah Nah mudah-mudahan Selanjutnya Yang lainnya menyusul Bisa Bisa ini ya Bisa berkembang pihak Oke Dan bermapa Sama orang lain Oke Siap 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 Ini murid Ini murid dulu ya Baik kita masuk ke dalam Ini kita ngangkat kemana Murid Ini udah ngangkat Berarti dari kemarin Itu saya angkat Jangan Gak 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 Ambil aja Per-per-ambil aja Nah kita aja Per-per-git aja Gak 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 Gak